Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat Amirul Muminin? Semoga semua dalam lindungan Allah SWT Kisah banjir bandang zaman Nabi Nuh merupakan kisah terkenal yang bersumber dari kitab suji baik itu agama Nasrani, Yahudi dan juga Islam Banyak diantara kita pasti sudah tahu bagaimana kisah Nabi Nuh dan juga banjir besar Di dalam Al-Quran saja ada beberapa ayat yang menjelaskan kalau Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat batera karena akan segera terjadi banjir bandang yang akan menenggelamkan seluruh daratan di buka bumi Hanya umat Nabi Nuh saja yang naik ke batera dan selamat dari banjir bandang tersebut Begitulah kira-kira cerita singkat banjir bandang zaman Nabi Nuh Karena peristiwa itu sudah sangat lama terjadi Peneliti kesulitan menemukan bukti-bukti peninggalan Nabi Nuh Termasuk batera raksasa yang digunakan selama banjir berlangsung Meskipun demikian, ada banyak bukti ilmiah yang membuktikan kalau banjir bandang Nabi Nuh benar-benar pernah terjadi Dan berikut adalah beberapa bukti ilmiah bahwa banjir besar zaman Nabi Nuh pernah terjadi Penemuan Batera Nabi Nuh Menurut teks zaman kuno, Batera Nabi Nuh dipercaya berhenti di seberang gunung Ararat di Turki Seorang peneliti bernama David Allen Deal bahkan mengaku menemukan sisa-sisa dari batera peninggalan Nabi Nuh Kabar tersebut pun langsung jadi berita utama pada akhir tahun 1990an Di seberang gunung Ararat, terdapat sebuah situs yang dikenal sebagai Naksuan Situs itu pertama kali ditemukan pada tahun 1940 Garis-garis besar yang aneh tiba-tiba muncul di tanah ketika itu Atau tepatnya setelah terjadi gempa Pada tahun 1960, majalah live mempublikasikan gambar situs tersebut Tapi setelah Allen melakukan penelitian ekstensif di situs tersebut selama 10 tahun Dia mengklaim di dalam bukunya yang berjudul The Day Bahemun and Lifton Deed Bahwa situs tersebut merupakan tempat pemberhentian Nabi Nuh setelah banjir bandang Beberapa peradaban menceritakan kisah yang sama Tidak hanya di dalam kitab suci saja yang menceritakan banjir bandang Nabi Nuh Beberapa peradaban terkenal seperti Romawi kuno, Yunani kuno Juga menceritakan kisah yang nyaris sama persis dengan kisah Nabi Nuh Di dalam mitos legenda Yunani, Zeus atau Dewa dalam kepercayaan orang Yunan Akan mengirim banjir besar kepada musuh-musuhnya Dikisahkan ada yang tahu tentang rencana Zeus untuk mengirim banjir Yakni Premetus yang menyuruh putranya untuk segera membangun sebuah batera Lalu menurut versi orang Romawi kuno Tuhan mengirim banjir besar kepada orang-orang jahat Dalam cerita versi Romawi ini Deucalion dan istrinya, Piha Menyelamatkan diri dari banjir besar tersebut dengan naik perahu yang besar Gobeli Tape, kota pertama yang dibangun setelah banjir Situs kuno, Gobeli Tape diakini oleh ahli sejarah sebagai daerah atau kota pertama yang dibangun sejak banjir Bangunan dan pengetahuan mutakhir tentang irigasi dan juga pertanian ditemukan di situs tersebut Menurut perspektif kuno, pembuatan batera Nabi Nu dipercaya menggunakan teknologi maju Sehingga muncul dugaan kalau Gobeli Tape adalah kota pertama yang dibangun oleh bantuan Nabi Nu Selain itu, para peneliti menyimpulkan kalau situs ini sudah ada sejak 10.000 sebelum masehi Sekarang situs ini berada di wilayah Turki dan dulunya situs ini pernah jadi tempat tinggal orang-orang Armenia Banyak dari mereka yang mengklaim bahwa mereka keturunan langsung dari orang-orang yang tinggal di Gobeli Tape Banyak ditemukan kota di bawah air Peneliti sudah banyak menemukan kota di bawah air Banyak pula di antara kota di bawah air tersebut yang tenggelam pada 10.000 sebelum masehi Waktu yang dipercaya banjir bandang Nabi Nu terjadi Salah satu contohnya adalah reruntuhan bawah laut yang terletak di lepas pantai Okinawa, Jepang Pada tahun 1996, sisa reruntuhan raksasa tersebut ditemukan Yang membuat penemuan ini menarik karena reruntuhan itu dipercaya dulunya sebagai peradaban yang maju Kemudian, di lepas pantai India, di mana reruntuhan tersebut ditemukan beberapa mil di bawah permukaan air dengan menggunakan sonar Diduga kota tersebut tenggelam pada zaman es periode terakhir Jika dikaitkan dengan kisah Nabi Nu Apa mungkin kota-kota zaman dahulu tenggelam karena banjir bandang yang diceritakan di dalam kitab suci? Untuk kebenarannya hanya Allah yang tahu Semoga bermanfaat Wallahuaklam disoaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Amirul Muminin yang diramati Allah SWT Nabi Nu disebut juga Bapak seluruh umat manusia Atau Abul Bashar selain Setelah Nabi Adam AS Karena semua Keturunan umat manusia setelah banjir Bandang Semuanya adalah Dari anak keturunan Keturunan Nabi Nu Beberapa ulama menjelaskan Bahwa ada tiga anak Nabi Nu Yang melanjutkan keturunan Umat manusia Di antaranya adalah Sam Ham Dan Yafid Nabi Nu Kemudian membagi bumi Menjadi tiga Kepada anaknya Sam menetap di wilayah barat Keturunannya meliputi Romawi, Persia, Arab, Yemen, Irak, dan Syam Sementara Ham Menempati wilayah utara Ia melahirkan orang-orang Berkulit hitam Atau Yang dikenal saat ini Habasya atau Afrika Dan Yafid Ditempatkan di wilayah timur Keturunannya meliputi Bangsa Turki Dan Yakjut Makjut Disebutkan dalam riwayat Bahwa orang yang beriman Umat Nabi Nu Hanya 80 Sekitar 80 orang saja Atau kurang dari 80 itu Dalam riwayat disebutkan Hanya Anak-anak Nabi Nu Yang berhasil Melahirkan keturunan Sementara Pengikut Umat Nabi Nu Tidak memiliki keturunan Dalam riwayat lain Disebutkan Bahwa Mereka Semuanya terserang Wabah penyakit Mereka semua mati Kecuali Anak-anak Nabi Nu Sehingga Umat manusia Di muka bumi ini Adalah Keturunan Nabi Nu Yang berasal Dari tiga anaknya Tadi Makanya Tak heran Nabi Nu Disebut Sebagai Bapak Manusia Setelah Nabi Adam Alaihissalam Semoga memberiman Fahad Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa .